saya bicara sebagai nenek dari cucu saya bukan lagi mantan mertuanya Tujab itu orang lain mungkin teman-teman pernah lihat saat saya mediasi di ruang sidang pengaduan ya saat itu dia masih mampu saya dan saya berusaha mengikat yang akan lepas ya 12 lirak punya keputusan sendiri yang menurut kita sebagai orang tua itu kelas kepala tapi gak apa-apa saya hormatin keputusan mereka saat ini sudah orang luar kalau saya ditanya pandangan saya karena dia itu ayah dari cucu saya saya care untuk cucu saya saya berharap dia tahan akan harapan dari anak-anaknya mendapatkan apa ya motivasi dan copy paste copy paste yang baik anak kan pasti akan semua anak mengidolakan ayahnya bayangkan loh bijak digitalnya seperti ini saya gak ngerti itu rasa sedih saya miris sangat miris sangat miris saya gak mau tiga masa lalu ya saya hanya berharap saya hanya berharap si don itu ngerti posisi dia sebagai ayah dari tiga anak jangan lihat saya jangan lihat saya yang sudah tua bawa tanah jangan lihat ibunya ini tiga anak yang masih panjang yang punya cita-cita ke depan harapan dia besar untuk dapat idealannya itu harusnya positif pasti seluruh anak di dunia terus sekarang mendapatkan nyataan seperti ini saya gak ngerti lagi harus berucap apa oh gak oh gak gak ada gak ada ini ada yang komentar saya pertama kali dapat dari sahabat media juga saya kirim ke berkeluarga ya yang ini selanjutnya kita gak agak cuman saya berpikir kenapa sih harus berbuat yang dia tahu gak atas jangan pancing saya untuk bicara banyak lagi sayang jangan pancing saya jangan pancing saya untuk bicara ke sana susah saya untuk menjabarkan saya cuman berdoa semoga dapat hidayah dia bisa mencermah yang dia sudah lakukan kalau sudah terjadi apa yang harus dikesalkan aran sudah dia corongkan di mukanya sendiri saya jangan peduli saya saya bilang iya tidak anak-anaknya ya Allah masih balik dan yakin saya mereka tidak akan melihat untuk saat ini karena iya memang tidak mengizinkan anak-anaknya buka TV hanya boleh yang besar untuk edukanya untuk sekolahnya karena kan live emang kadang jadi saat ini tidak tapi nanti itu bisa dihapus bisakah dihapus tidak kan iya Allah tidak dong yakin cipta itu tidak mau yakin dia akan marah besar tidak dong mungkin juga iya akan lebih akan lebih men-screening menjaga anaknya oh enggak lah orang dia kalau wawancara kemana-mana aja anak maaf ya maaf sahabat media kamu selalu bisa mengalahkan mancing pertanyaan Indara tidak mau menjawab itu-itu saya pun cukup kecilan yang bisa saya tidak tidak langsung lihat saya lagi di luar negeri saya hanya dapat urin dari media teman-teman saya kirim ke beri keluarga saya tanya Indara hari ini pun dia belum respon hanya kakak-kakaknya aja kakaknya ya sudah saya sudah bukan keluarga mereka lagi ya mungkin kalau saya dianggap sahabat terima kasih saya pasti mendoakan mendoakan untuk Firgon mendoakan untuk Firgon terbuka hidawahnya menyadari kealtaannya saya yakin bukan Allah saya yakin dia melakukan dengan sadar itulah saya doakan Allah berikan hidayah dia bisa mencerna yang tidak baik menurut kami saya gak tahu kalau dalam keadaan dia gak gak sadar dia bilang itu positif menurut kita kan gak benar sebenarnya gak tahu di pikiran otak dia ya kan saya hanya berdoa untuk dapat hidayah untuk bisa memikirkan orang lain jika laku kita kan berdampak pada anak-anak itu aja jelas indara yang mau ada komen sama ya terima kasih tolong media kalau boleh untuk jangka berbapak mungkin mau viral atau di mana jangan jangka berbapak aku gak tolong aku gak seja untuk tiga balik itu setengah mati kita orang-orang untuk berdoa buat mereka jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya